Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, pada video kali ini saya akan membagikan cara membuat password layar kunci pada Windows 11 Nah disini belum ada passwordnya, jadi kalau kita sign in disini langsung masuk ke tampilan menu Windows Sekarang kita akan membuat passwordnya, caranya kalian klik kanan pada layar laptop Setelah itu pilih personalize Setelah itu disini kalian pilih menu akun Kemudian pilih sign in option Setelah itu pilih password Kemudian disini kalian klik add Setelah itu kalian tinggal buat passwordnya Kemudian kalian ketikkan ulang passwordnya Kemudian untuk password hint juga harus kita isi Untuk password hint disini harus berbeda dengan password yang sebelumnya Disini saya bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Klik next Kemudian klik finish Oke disini kita sudah berhasil membuat password layar kunci Sekarang kita coba Nah disini sudah ada passwordnya ya guys Jadi setiap kali kita membuka laptop kita harus masukkan password Oke jadi seperti itu saja video tutorial kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh